Oke, sekarang kita latihan soalnya. Ini sudah ada, suatu benda posisinya ditentukan oleh R sama dengan 2T pangkat 3, ditambah 3T kuadrat, dikurangi 5. Tentukan, yang pertama, posisi saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 3 second. Ya, posisi, ini persamaan R juga langsung dimasukin ya. Oke, yang A, ini berarti R saat T sama dengan 1, berarti R-nya sama dengan 2 kali 1 pangkat 3, ditambah 3 kali 1, pangkat 2, kurangin 5, sama dengan 2, tambah 3, 5, kurangin 5, 0. Saat T sama dengan 3, R sama dengan 2, 3 pangkat 3, tambah 3, kali 3, pangkat 2, kurangin 5, sama dengan 5, 3, 2, 7, 5, 4, 5, 4, ditambah 2, 7, 2, 4, ditambah 2, 7, itu 81, 81, dikurangi 5, 76. Nah, ini 76 meter, 0 meter, ini adalah posisi saat T1 dan saat T3. Berapa perpindahannya? Perpindahan itu adalah delta R sama dengan R kondisi akhir, kurangi R kondisi awal, sama dengan 76, kurangi 0, yaitu 76 meter. Nah, berapa kecepatan rata-rata dari T detik 1 sampai T detik ketiga? V rata-rata, delta R per delta T, berarti R kondisi 2 kurangi R1 per T2 min T1. Nah, berarti R2 min R1, jadi 76 kurangi 0, dibagi 3 kurangi 1, sebenarnya 76 dibagi 2, 38 meter per second. Nah, kemudian berapakah kecepatan saat T-nya 90 second? Kecepatan sesaat adalah turun dari fungsi R, ya, tadi R-nya adalah 2T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat, dikurangi 5. Maka, V-nya adalah DR per DT, yaitu 3 kali 2, T pangkat 3 kurangi 1, ditambah 2 kali 3, 2-nya ke depan, dikali 3, kali T pangkat 2 min 1, dikurangi 5-nya, jadi 0. Sama dengan 6T kuadrat ditambah 6T, ya, ini adalah V-nya, persamaan V untuk berbagi waktu. Saat 4 second, berarti T-nya sama dengan 4, yaitu 6 kali 4 kuadrat ditambah 6 kali 4. Sama dengan 4 kuadrat, 16, 16 dikali 6, 96, 96 ditambah 24, yaitu 120 meter per second, ya. Ini adalah kecepatan saat T sama dengan 4 second. Kemudian, berapa percepatan rata-rata dari T, 1 sama dengan T3. A adalah delta V per delta T, sama dengan V2 kurangi V1 per delta T. V-nya dari mana? V-nya kita hitung dulu. V2-nya adalah yang ini, 6, yaitu saat T sama dengan 3, ya, berarti 6 dikali 3 kuadrat ditambah 6 kali 3. Ya, ini sama dengan, ya, ini sama dengan 9 dikali 6, 54 ditambah 18, 72, 72 meter per second. Kemudian, V1, ya, kondisi awal, yaitu saat T sama dengan 1, berarti 6 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 sama dengan 12 meter per second. Jadi, V2-V1, 72 dikurangi 12, dibagi 3-1, ya, 3-1 dari mana? 3-1, 72 adalah kecepatan saat detik ke-3, V1 adalah kecepatan saat detik ke-1, ya, sama dengan 60 dibagi 2, 30 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan rata-rata dari T1 sampai dengan T3 second. Berapa percepatan sesaat? Percepatan sesaat adalah DV per DT, ya, berarti, berapa? Turunan dari V-nya adalah tadi 6T kuadrat ditambah 6T. Oke, maka A turunannya adalah 2 kali 6 dikali T, ya, pangkat 2 kurang 1, ya, pangkatnya kalau turunan dikurangin 1 ditambah 6. Nah, 6T turunannya adalah 6. Jadi, A sama dengan 12T tambah 6. Nggak masukin saat T sama dengan 2, berarti A-nya berapa? Saat T sama dengan 2, A-nya sama dengan 12T2, 24 tambah 6, 30, ya, 30 meter per second kuadrat. Nah, oke, kalau terlalu cepat atau belum paham, boleh diulangi lagi videonya, dicoba dikejarkan sendiri, ya. Jadi, tahap-tahapnya seperti ini, gitu. Oke.